itulah kata-kata yang pantas diterima oleh Dede Lesti Kejora oke guys, tapi jangan lupa sebelum lanjut jangan lupa subscribe, like, komen dan bagikan video ini kenapa Dede Lesti harus dibilang diberikan kata itu yang pantas untuk Dede Lesti Kejora kita tau ya kan mbak-mbak yang ramal ya, yang menggunakan kartu kartu, entah kartu apa itu ya saya juga kurang tau akhirnya dia muncul dan melakukan klarifikasi permohonan maafnya kepada Lesti Kejora nah padahal Dede Lesti diam-diam aja ya kan tapi katanya desakan dari pensnya Lesti Kejora Lesti lovers gitu kan didesak katanya harus melakukan klarifikasi tentang ramalan dia ramalan dia yang gak bener ya mungkin, tapi ya mungkin karena itu dia gak bener terus dia malu akhirnya melakukan permintaan maaf dengan melakukan klarifikasi ya kan guys nah jadi itulah Dede Lesti dengan kesabarannya akhirnya orang-orang sendiri yang meminta maaf ya kepada beliau ya tapi mohon maaf nih sebelumnya ya saya agak gimana ya memang belum mandi sih karena semalam saya habis apa ya nge giliran lah jagain adek gue yang lagi sakit ya kan adek gue yang lagi sakit di Rawatir Basak jadi semalam gak tidur bener-bener gitu gak tidur saya tuh makanya aku cel banget tapi mau gak mau ya tetap harus nge-vlog ya kan karena itulah untuk memberikan informasi kabar-kabar kepada rekan-rekan semua bahwasannya itu yang siapa mbak-mbak itu yang apa yang ngeramal ngeramal Dede Lesti dia akhirnya kan udah minta maaf juga malu mungkin ya malu tapi kalau dalam klarifikasi dia kan katanya disuruh oleh Van Lesti untuk melakukan permintaan maaf apapun itu alasannya mau terpaksa mau gak terpaksa intinya kan Dede Lesti menanggapi hal itu menanggapinya itu dengan diam tapi dia sendiri yang minta maaf entah dari dorongan dari Van Lesti untuk dia minta maaf atau karena dia malu atas ramalannya yang gak sesuai ya mungkin itulah makanya itulah salah satu kata yang cocok untuk Lesti Kejora itu Innaloha Maasobirin ya Innaloha Maasobirin Allah itu bersama orang-orang yang sabar Dede Lesti nya diam tapi akhirnya kan yang yang melakukan hal-hal yang kurang apa ke Dede Lesti dia melakukan permintaan maaf dengan melakukan klarifikasi ya konferensitas juga dia ya nah itulah ya ya sekali lagi itulah cocok sekali dengan kesabaran Lesti Kejora ya akhirnya kemenangan didapat oleh seorang Lesti Kejora dengan orang lain mengakui bahwa Ramalan-Ramalan itu gak sesuai gitu ya makanya untuk kita semua pen Lesti Lover di Lover dan fansnya Abang Al-Fatih ya kita percaya sama Allah jangan musrik kalau kita udah menyikutkan Allah itu musrik namanya tidak ada dosa yang gak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecuali musrik ya dia meramalkan tentang apa namanya masa depan Lesti atau segala macem tapi dia sendiri yang mengklarifikasi bahwa dia mempercaya itu dari kartu iya ya kartu seran juga sih tapi gimana pun ceritanya intinya itulah kemenangan ditunjukkan di akhir bahwa dia mengklarifikasi tentang Ramalannya itu terhadap Lesti Kejora ya untuk semuanya sekali lagi saya ingatkan kita percayanya kepada Allah kepada Tuhan masing-masing ya karena kenapa karena kalau dalam ajaran Islam mempercayai terhadap selain Allah itu musrik ya apalagi kita percaya-percaya sama kartu-kartu atau segala macem saya juga kurang paham ya kalau masalah itu oke lah guys mungkin pertemuan kita kali ini sekian ya itu hanya informasi aja kita reaksion tentang seorang peramal tadi yang apa namanya yang udah meramalkan tentang Lesti Kejora ya jadi semuanya tetap sehat tetap baik-baik tetap support Lesti Kejora untuk menciptakan sebuah karya-karya berikutnya ya bahkan kemarin Bang Adibal sempat dicecer juga ya masalah Lesti Kejora tentang single terbaru dari dia memang rencana awal dia Bang Adibal bilang bahwa rencana awalnya dia bilang Januari udah rilis gitu kan karena untuk musik sekitar 90% udah jadi udah siap ya oke tonton terus channel youtube Yogi Hermansa oke kita nanti bahas tentang curahan hati Bang Adibal yang kemarin sempat dicecer pertanyaan untuk mengenai apa namanya single terbaru Lesti Kejora ya jangan jangan dosan-dosannya kita tetap bersabar ya bersabar karena sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar ya jadi untuk Lesti Lovers dan Lesti Be Lovers dimanapun kita berada tetap jadi orang sabar mau orang maki-maki Lesti mau orang jelek-jelekkan Lesti Lestinya diam tapi Allah menunjukkan kebenaran tentang hal-hal yang diucapkan oleh para mulut-mulut yang benci yang iri yang gak suka sama Lesti gitu ya kan sekali lagi saya Yogi Hermansa pamit urn diri akhirul kalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh